Intro Sayang, kamu tau gak? Datangnya angka 2020 pada penulisan tahun itu dari mana? Bukannya umur bumi, lebih tua ketimbang angka tahun sekarang? Begini lho, penemuan menghitung tahun, itu tidak serta merta ada saat manusia pertama lahir ke bumi Boro-boro ngerti masalah tahun, penyebab jempol kaki cantengan aja, belum tau Jangkri, aku nanya serius lho Baik, baik, saya minta maaf Tahun 2020 yang sekarang, termasuk ke dalam penanggalan Masehi Tahun sebelum itu, biasa dikenal dengan sebutan sebelum Masehi Nah, maksudnya gimana itu? Tahun yang disebut sebelum Masehi itu, disebut Before Christ Maksudnya, masa di mana, sebelum kejadian kelahiran Isa Al-Masih Jadi, sebelum menuju tahun 1 Masehi, masa itu, disebut sebelum lahirnya Isa Al-Masih Ada juga yang menyebut tahun itu dengan Ano Domini, yang berarti, tahun Tuhan Ada juga dengan sebutan lainnya, dengan sebutan Kaman Era Tahun yang dianggap sebelum Masehi, berarti, dihitung mundur, dan menjadi minus Dari tahun 1, sebelum Masehi, sampai ke tahun 1 Masehi Mulai dari sana, setiap peradaban, mengembangkan penanggalan dengan versinya masing-masing Ada yang, awal tahunnya, ditentukan tiap banjir tahunan di Sungai Nil Ada yang dari masa bercocok tanam, ada yang, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya Hah, hidupmu curhat melulu Bodoh amat Lanjutin ceritanya deh Oke, di sisi lain, kalender awal bangsa Romawi, dimulai setiap tanggal 1 Maret Pada waktu itu, Romulus, pendiri kota Roma, pada abad ke-8 sebelum Masehi Menciptakan sebuah kalender, yang mengikuti Fernal Equinox Apa itu? Nama Equinox sendiri, berasal dari bahasa Latin, yakni Aequus Artinya sama, dan, Nox adalah, malam Jadi, saat peristiwa Equinox, biasanya seluruh belahan bumi akan merasakan malam dan siang yang sama panjang, yakni 12 jam Equinox merupakan fenomena astronomi, yakni, saat matahari melintasi garis katulistiwa Dan secara periodik, berlangsung 2 kali setahun Di masa Romulus tadi, masih belum mengenal bulan Januari dan Februari Sampai muncul kaisar berikutnya, yang bernama, Numa Pompilius, yang menambahkan bulan Januarius dan Februarius Sehingga menggeser awal tahun menjadi tanggal 1 Januari Kendati sudah berjalan, bukan berarti tanpa ada sebuah masalah Ternyata, kalender tersebut tidak cocok dengan pergerakan matahari Kepentingan politik juga membuat penanggalan di masa ini sering dimanipulasi Terkadang, 1 tahun diperpanjang, supaya penguasa tidak turun jabatan Terkadang diperpendek, supaya penguasa bisa cepat turun Dasar manusia, licik banget ya Lah, kamu apa dong, setan? Nata, licik Dah lah, aku lanjutin Tidak ingin terus berada dalam situasi seperti ini Pada tahun 46 sebelum masehi, Julius Caesar memanggil Sosigenes Seorang astronom dan matematikawan terkemuka pada waktu itu, untuk membetulkannya Dia memperkenalkan kalender Julian, yang memiliki jumlah hari tetap setiap bulan Dan disisipi tambahan 1 hari pada tiap 4 tahun, untuk penyesuaian panjang tahun tropis Pada masa itu, petinggi Kristen perlahan-lahan mulai mengubah hari pertama menjadi tanggal 1 Januari Dari yang sebelumnya menggunakan perhitungan religius Ada yang tanggal 25 Desember karena bertepatan dengan hari kelahiran Isa Almasih Atau tanggal 25 Maret, karena bertepatan dengan hari di mana Bunda Maria mengandung Isa Almasih Kalender Julius ini bukannya tanpa celah Berdasarkan catatan National Geographic, kalender Julius yang setahun terdiri dari 365 hari dan 6 jam Ternyata punya selisih perbedaan 11 menit 14 detik dari revolusi bumi terhadap matahari Ya, emang sih, kelihatannya kecil, tapi lama-kelamaan, datangnya musim semi di Roma, tidak sama lagi dengan perayaan hari Pascah Maka dari itu, pada tahun 1582, Paus Gregorius ke-18 memperbaiki penanggalan tersebut, dan membuat sistem yang bernama Kalender Gregorian Perubahan dari Kalender Julian ke Gregorian, nyatanya tidak berjalan mulus Kaum Protestan Eropa sempat cukup lama, menolak penggunaan kalender ini Katolik Roma di Jerman, Belgia, dan Belanda ikut menggunakan sistem ini pada 1584 Hungaria menyusul 3 tahun kemudian Denmark dan gereja protestan Jerman, menggunakan pada 1704 Di Inggris dan koloninya, perubahan ini menyebabkan protes yang cukup besar Alasannya, karena pemerintah di sana harus memangkas 11 hari Perubahan ini membuat setelah tanggal 2 September tahun 1752 Besoknya langsung meloncat ke tanggal 14 September Oh, seperti itu, lantas, bagaimana dengan sistem Hijriah? Nanya terus, nanya terus, gak tau apa, mulut saya capek, komat kamit dari tadi Iya deh, nanti tak kasih jatah Wenak, tapi, itu dibahas di video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih